Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian setanah air Jumpa lagi dengan Pak Witte Tuko disini di channel Semua Pasti Pintar Kali ini kita akan membahas mengenai pengurangan pecahan Dimulai ini ada 6 soal di adik-adik sekalian Dimulai dari pertama adalah pengurangan pecahan biasa Ini 3 soal kita akan mengulas bagaimana mengurangi pecahan biasa Kemudian setelah itu kita akan membahas lagi 3 soal yang berikutnya Yaitu bagaimana mengurangi pecahan campuran dikurangi pecahan biasa Dan pecahan campuran dikurangi pecahan campuran Semoga nanti pembahasan kali ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian Kita mulai saja ke sesi pertama yaitu menjawab soal berapakah 3 per 4 kurangi setanah Adik-adik harus ingat untuk mengurangi atau menjumlahkan sebuah pecahan Harus disamarkan dulu penyebutnya Disini penyebutnya berbeda antara 4 dan 2 Nah jadi kita tuliskan dulu seperti ini 4 dan 2 ini harus kita dulu cari KPKnya KPK dari 4 dan 2 itu berapa? Kita cari kelipatan 4 Kita pakai rumus sederhana saja ya Kelipatan 4 itu sama dengan 4 8 12 Dan seterusnya Sedangkan kelipatan 2 sama dengan 2 4 Nah ingat 4 ini sudah sama dengan yang kelipatan 4 Berarti Kelipatan 4 dan 2 adalah 4 Kita pasang disini 4nya Sekarang 4 dibagi 4 Nah ini 4 dibagi 4 adalah 1 Kemudian disini ada kali Itu rumusnya ada-ada ya 4 dibagi penyebut disini Kemudian dikali 4 dibagi 4 adalah 1 1 dikali 3 itu sama dengan 3 Ini juga sama 4 dibagi 2 adalah 2 2 dikali 1 sama dengan 2 Nah ini hasilnya Tinggal 3 dikurangi 2 berapa? 1 Berarti Hasil dari 3 ke 4 dikurangi setengah adalah 1 per 4 Bagaimana mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang kedua Yaitu berapakah 7 per 8 dikurangi 3 per 6 Sama dengan soal yang pertama Karena dia beda penyebut Kita harus mencari dulu penyebut yang sama Kita pasang dulu disini ya Kemudian kita cari KPK 8 dan 6 KPK 8 dan 6 berapa? Kita lihat Kelipatan 8 Kita memakai rumus yang sederhana saja Nggak usah berlibat KPK 8 adalah Kelipatan 8 adalah 8 16 24 32 Dan seterusnya Sedangkan kelipatan 6 Kita hati-hati Kalau ada yang sama Langsung kita berhenti saja Kelipatan 6 adalah 6 Tidak ada yang sama Kemudian 12 Tidak ada yang sama juga Kemudian 18 Kemudian 24 Nah 24 ini sudah sama dengan yang 8 Berarti KPK dari 8 dan 6 adalah 24 Kita tuliskan 24 disini Rumusnya Rumusnya sama dengan yang tadi Soal pertama Yaitu caranya 24 dibagi 8 Berapa? 24 dibagi 8 adalah 3 Kemudian setelah itu kita kali 24 dibagi 8 adalah 3 3 kali 7 adalah 21 Kemudian ini juga sama 24 dibagi 6 Itu adalah 4 4 dikali 3 Itu adalah 12 Nah Ini Berarti Bahwanya sama 24 21 Kurangi 12 Adalah 9 Jadi Pengurangan antara 7 per 8 Dikurangi 3 per 6 Itu sama dengan 9 Per 24 Atau Kalau mau disederhanakan lagi Ini bisa dibagi 3 Yaitu 9 dibagi 3 adalah 3 Menurut 24 dibagi 3 adalah 8 Jadi Ada adalah 3 disederhanakan lagi menjadi 3 per 8 Oke Selanjutnya kita ke soal yang ketiga Yaitu Berapakah 8 per 9 Dikurangi 2 per 3 Sama seperti soal-soal sebelumnya Kita samakan dulu penyebutnya Untuk menyamakan penyebut Kita cari dulu KPKnya Sekarang KPK Dari 9 Dan 3 Itu berapa Kelipatan 9 Itu sama dengan 9 8 2 7 Dan seterusnya Kelipatan 3 Itu sama dengan 3 6 Dan 9 Eh 9 ini Sudah sama dengan yang di atas Berarti KPK dari 9 Dan 3 adalah 9 Berarti kita tuliskan disini adalah Penyebutnya adalah 9 Sekarang 9 dibagi 9 Itu adalah 1 Kemudian 1 dikali 8 adalah 8 Lanjut 9 dibagi 3 Itu adalah 3 3 dikali 2 Adalah 6 Nah ini kita bisa Dikurangi 3 Dikurangi 3 3 per 5 Caranya bagaimana Pertama kita Buat dulu Pecahan campuran ini menjadi Pecahan biasa Caranya adalah 2 dikali 10 Ya Kemudian ditambah 9 Sorry Sorry Ini Berarti 2 kali 10 Adalah 20 Ditambah 9 29 Per 10 Kurangi 3 Per 5 Nah Karena penyebutnya berbeda Kita cari dulu KPKnya KPK Dari 10 Dan 5 Berapakah Kelipatan 10 Itu sama dengan 10 20 30 Dan seterusnya Kelipatan 5 adalah 5 10 Eh 10 nya udah ada di atas Berarti Kelipatan KPK Dan 10 Dan 5 adalah Angka 10 ini Berarti disini kita tuliskan Sama dengan 10 Kemudian dikurangi Disini 10 Setelah 10 Dibagi 10 Adalah 1 1 Dikali 29 Berarti 10 Dibagi 10 Adalah 1 1 kali 29 Tetap 29 Kemudian 10 Dibagi 5 Adalah 2 2 Dikali 3 6 Berarti Isinya Tinggal 29 Dikurangi 6 Adalah 23 Angka ini Masih bisa kita pecah Atau kita Ruang sederhana Menjadi pecahan campuran Yaitu 2 3 Dibagi 10 Adalah Disini adalah 2 Kemudian 10 2 kali 10 20 Sisanya 3 Berarti Hasilnya adalah 2 3 Per 10 Oke Lanjut Adik-adik sekalian Kita Sekarang Mempunyai Apa namanya Soal seperti ini Kalau tadi Sebelumnya adalah Pecahan campuran Kurangi pecahan Biasa Sekarang Double Yaitu Pecahan campuran Dikurangi Pecahan campuran Caranya sama Dengan yang sebelumnya Yaitu Kita Rubah dulu Bentuk pecahan Campuran ini Menjadi pecahan Biasa Caranya adalah 3 Dikali 5 Plus 1 Adik-adik ya Caranya seperti ini 3 kali 5 Adalah 15 Ditambah 1 Sama dengan 16 Per 5 Dikurangi 1 dikali 10 Adalah 10 10 Ditambah 9 19 Per 10 Kita lihat Adik-adik Di sini Penyebutnya Belum sama Jadi Kita harus samakan dulu Penyebutnya Dengan mencari KPK Sekarang KPK Dari 5 Dan 10 Itu berapa Kita cari dulu Kelipatan yang Angka yang besar Paling besar dulu Jadi Kelipatan 10 Itu adalah 10 20 30 Dan seterusnya Sedangkan Kelipatan 5 Kita lihat Sama dengan 5 10 10 ini Sudah ada Di atas Berarti KPK Dan 5 Dan 10 Adalah 10 Kita tinggal tulis Di sini Berarti Penyebutnya Di sini Adalah 10 Nah Lanjut Berikutnya Adalah 10 Dibagi 5 Itu adalah Di 2 Kemudian 2 Dikali 16 Seperti ini Adik-adik Dibagi dulu Baru dikali 2 Dikali 16 Adalah 32 Ini juga sama 10 Dibagi 10 Adalah 1 1 Dikali 19 Adalah 19 Berarti Sama dengan 32 Dikurangi 19 Adalah 13 Per 10 Ini Masih bisa Kita pecah Menjadi pecahan Campuran 13 Dibagi 10 Berapakah Yang mendekati Paling mendekati Adalah Angka 1 Karena 1 kali 10 Adalah 10 Nah Berarti Ini 10 ya 1 kali 10 Adalah 10 13 Dikurangi 10 Itu adalah 3 Berarti Bisa Disederhanakan Menjadi 1 3 Per 10 Jadi Kita bisa Dapat Jawaban 3 1 Per 5 Dikurangi 19 Per 10 Adalah 1 3 Per 10 Oke Adikadik sekalian Kita sudah sampai Di soal kita Yang terakhir Yaitu Sekarang adalah Berapakah 2 2 Per 7 Kurangi 1 1 Per 3 Sama Dengan Yang sebelumnya Kita Rubah dulu Bentuk Campuran Menjadi Pecahan Biasa 2 Kali 7 Adalah 14 Ya Dikali Kemudian Ditambah Jadi 14 Tambah 2 Adalah 16 Per 7 Dikurangin 1 Kali 3 Adalah 3 3 Tambah 1 Adalah 4 Jadi 4 Per 3 Sekarang Kita Cari KPK Berapakah KPK Dari 7 Dan 3 Kelipatan 7 Itu Adalah Sama Dengan 7 14 21 28 Dan Seterusnya Jangan Kelipatan 3 Adalah 3 6 9 12 15 18 21 21 Ini Sudah Sama Dengan Yang Di Kelipatan Guji Berarti KPK Dari Tujuan Dari 21 Jadi Disini Penyebutnya Adalah 21 Disini Juga 21 21 Dibagi 7 Ini Adalah Dibagi Ya Adalah 3 Kemudian Disini Kali 21 Bagi 7 Adalah 3 3 Kali 16 Adalah 48 Ini Juga Cara Sama 21 Bagi 3 Adalah 7 7 Dikali 4 Adalah 28 28 Berarti Hasilnya 48 Kurang 28 Adalah 20 Per 21 Jadi Kita Sudah Dapat Hasil Dari 2 2 Per 7 Kurang 1 1 Per 3 Sama Dengan 20 Per 21 Oke Dede Semua 6 Soal Ini Sudah Kita Bahas Kita Ulas Perdetail Satu Persatu Semoga Materi Pembahasan Kita Kali Ini Bermanfaat Bagi Adik-adik Sekalian Sekian Semoga Juga Kita Tetap Semangat Dalam Sekolah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi Kita Semua Tetap Semangat Untuk Belajar